Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfodyosroom Pemirsa penyandang disabilitas atau defable kerap dipandang sebelah mata dalam mendapatkan pekerjaan Penyandang disabilitas ini juga sering dicap sebagai orang yang kurang memiliki keahlian di suatu bidang Namun Pemirsa sebenarnya hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Dimana disana disebutkan bahwa BUMN dan juga BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kota tertentu Hal yang sama juga berlaku tentunya pada sektor swasta Namun banyak perusahaan saat ini yang tidak menjalankan aturan tersebut sehingga menyebabkan disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan Walau memiliki keahlian dalam bidang tertentu Dan Pemirsa untuk membahas lebih jauh bagaimana kesempatan untuk kaum disabilitas ini dalam mendapatkan pekerjaan Hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kita akan berdiskusi dalam dialog Pemirsa Disrup kali ini Sudah bersama dengan kita Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenangkan Republik Indonesia Ada Bapak Soehartono Assalamualaikum selamat malam Pak Dirjen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Baik, Bapak kita membahas mengenai bagaimana saat ini jalan terjal penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan Dan tadi kita sudah sempat menyinggung Pak Dirjen di awal bahwa sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Bahwa penyandang disabilitas ini berhak juga untuk mendapatkan pekerjaan Namun sejauh ini Bapak bagaimana bentuk kehadiran dari pemerintah Dalam mengakomodasi teman-teman disabilitas ini untuk mendapatkan pekerjaan Tadi sudah ada aturannya namun masih ada diskriminasi Pak, ini bagaimana Pak pada saat ini bentuk kehadiran pemerintah? Ya, makasih Mbak Jadi sebenarnya ini kan ya memang di lapangan memang masih ada Masih melihat sebelah mata masih ada suatu diskriminasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini Ini karena ini terus terang saja ini kami ada masih ada teman-teman di perusahaan ini masih Atau stakeholder yang terkait ini masih apa namanya kurang pemahamannya mungkin setara utuh terhadap hak-hak pekerja bagi penyandang disabilitas Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 2 ini telah mengamalkan bahwa Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas Nah hal ini warga negara Indonesia ini kan yang termasuk penyandang disabilitas Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian khususnya Kementerian Ketenagaan Kerjaan ini telah melakukan beberapa kegiatan Dengan melakukan beberapa kegiatan dengan strategi seperti sosialisasi Kemudian dilakukan secara masif yang kepada pemangku kebijakan di daerah Atau pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas dan pembinaannya Terhadap pembinaan penyandang disabilitas dalam rangka mendorong pemenuhan kuota bagi disabilitas Di sektor pemerintah atau publik BMN, BMD dan sektor swasta Ini sesuai dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Nah apa yang telah kita lakukan juga Kita sudah melakukan nota kesepahaman bersama antara kemenakar dengan Kementerian BMN Tentang penempatan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas pada badan usaha milik negara Yang sudah direvisi dan ditandatang ini pada tanggal 20 Juli 2020 Di samping itu kami pun sudah melakukan kolaborasi bersinergi dengan Kementerian atau KEL terkait Atau perusahaan swasta BMN, BMD ini berkaitan bahkan dengan lembaga penempatan Seperti penyandang disabilitas ini Serta organisasi penyandang disabilitas dalam mendorong inklusivitas di tempat kerja Sehingga penyandang disabilitas makin mudah untuk mengakses pekerjaan di dunia kerja formal atau di dalam hubungan kerja Di sisi lain kami pun sudah memberi surat edaran Menteri Ketenang Kerjaan kepada Menteri Dalam Negeri Terkait surat edaran Menteri Dalam Negeri ke seluruh gubernur dan wali kota atau bupati Untuk wajib memiliki unit layanan disabilitas atau ULD bidang ketenang kerjaan Nah kami pun sebenarnya sudah mendorong juga dan memasihkan pembentukan ULD ini di bidang ketenang kerjaan Bersama dengan Kemenko, PMK ini, Bapak Nas, Kemendagri, kemudian kita juga minta bantuan dengan staf khusus presiden Kepada daerah melalui seluruh dinas yang membidangi ketenang kerjaan di provinsi dan kabupaten kota Sesuai dengan amanat pasal 55 undang-undang nomor 8 tahun 2016 terkait pembentukan ULD bidang ketenang kerjaan Nah kami pun sudah banyak melakukan juga, kami sudah melakukan asesmen juga nih Asesmen pembentukan pelembagaan dan pengorganisian ULD di bidang ketenang kerjaan Baik di pusat maupun di provinsi Kemudian kami pun sudah menyusun pedoman penyelenggaran ULD di bidang ketenang kerjaan Dan kami pun juga sudah melakukan penguatan pemahaman paradigma Pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas, bagi pemangku kebijakan di daerah Dengan pembekalan sensitivitas kepada pengelola dan instruktur di 21 balai Kami yang ada di Kemenakar atau UPTP ini beserta binaannya Ada BLK, BLK, UPTD, NKK, Kemen, LPK Terkait pelatihan kerja maupun penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas Kami pun sudah juga melakukan penguatan sensitivitas terhadap disabilitas SDM pengelola ULD bidang ketenang kerjaan Dan pembangunan jejaring saple dan diman tenaga kerja penyandang disabilitas Kami pun juga sudah mengembangkan talenta muda Ini yang lagi masif juga, talenta muda penyandang disabilitas untuk masuk ke dunia usaha di industri Dan pemberian penghargaan Kami ini dalam juga masalah masalah sosialasi pun kami melakukan penghargaan kepada perusahaan dan BUMN Sebagai upaya mengapresiasi dan mendorong perusahaan dan BUMN yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas Itulah yang kami lakukan selama ini di dalam rangka untuk mensosialisasikan Agar pengguna disabilitas ini lebih memberikan perhatian kepada atau melibatkan teman-teman kita Saudara-saudara kita khususnya untuk penyandang disabilitas Baik Pak Dirjen, dari berbagai hal sosialisasi pelatihan yang telah dilakukan oleh pemerintah Di sini kita melihat bahwa Kementerian Tenaga Kerjaan juga serius dalam membantu teman-teman di Sabel untuk mendapatkan pekerjaan Namun Bapak sebelumnya tadi disampaikan bahwa selain ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu Pemerintah juga telah mengatur bahwa semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan Namun Bapak setelah adanya Undang-Undang ini disakan pada tahun 2016 itu Apakah ada bentuk atau jumlah yang signifikan adanya peningkatan dari teman-teman di Fabel Dalam mendapatkan pekerjaan dengan sosialisasi yang telah kita lakukan tadi juga Pak Dirjen Ya ini tentunya kami ada suatu peningkatan dari laporan dari teman-teman di daerah Ini juga banyak ketika misalnya sekarang dari Menteri BUMN ini kan dia semua dibantu dengan teman-teman BUMN ini juga melakukan untuk perekrutan terhadap penerimaan teman-teman disabilitas Dan disitu otomatis dengan adanya layanan ULD di bidang ketenagerjaan yang ini bukan hanya membentuk atau unit organisasi di daerah yang baru Namun ini melalui penguatan, sebetulnya ini sudah dilakukan Tapi ini ada dorongan untuk penguatan-penguatan terhadap ULD ini dalam melibatkan teman-teman atau teman-teman kita untuk yang disabilitas Ini artinya kita berfokus kepada teman-teman yang apa namanya Untuk dinas-dinas daerah yang membidangi masalah ketenagerjaan Kita ada suatu penguatan agar mereka ini bisa memberikan untuk penempatan Tapi sebenarnya di layanan ULD ini, ini bukan hanya untuk penempatannya Tapi disitu dari segi perlindungannya, dari segi pengawasannya, dari segi pelatihannya Ini semuanya akan diberikan suatu layanan di daerah khususnya untuk yang ada di ULD-ULD yang di bidang ketenagerjaan Baik, sekarang kita membahas mengenai adanya pelanggaran atau diskriminasi yang dilakukan oleh berbagai pihak Seperti perusahaan atau BUMN, BUMD dan juga pihak swasta Namun Pak Dirjen, apakah ada aturan turunan atau sanksi yang pegatur apabila ada pelanggaran dilakukan oleh pihak-pihak tersebut Dalam mendiskriminasi teman-teman di FABL dalam mendapatkan pekerjaan, Pak Dirjen? Ya, memang aturan atau turunan sanksi bagi perusahaan, baik swasta atau BUMN ini Kami masih menganut, Pak Sigur Bija, kepada amanat dari pasal 53 ayat 1, adat ayat 2, undang nomor 8 tahun 16 ini Ini memang belum diberikan sanksi Kenapa ini? Pemerintah masih menekankan pada sisi edukasinya, kemudian pendekatan dan asosiasi untuk mendorong pemenuhan perlindungan pekerja bagi penyandang disabilitas Dan juga kita memberikan apresiasi dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan atau BUMN Ini Kemenaker tidak ingin sebetulnya perusahaan ini mempekerjakan penyandang disabilitas sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban kuat 1% Tapi sebenarnya sudah banyak juga yang sudah lebih dari 1% Kemenaker ingin agar perusahaan ini sungguh-sungguh melakukan, melaksanakan penghormatan atau perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya bagi hak pekerja Jadi kami belum memberikan atau sanksi, tapi kami lebih banyak dalam melakukan edukasi Rinsipnya disitu, tapi kalau sebenarnya kami lebih jauh lagi kalau kita melihat dari filosofi Undang-Undang 8 tahun 2016 ini Ini sebetulnya kan human rights-based-nya ini, masalah hak manusianya dan bukan lagi certi-based Baik dari sisi supply terkait kompetensi atau kualitas atau kualifikasinya Serta tidak hanya technical skill tapi juga soft skill atau penyandang disabilitas atau mungkin Nah ini, tapi kami dari sisi diman terkait dengan memberikan keyakinan Dari sisi dimannya ini kami memberikan, apa namanya, meyakinkan ini Memberikan keyakinan bahwa untuk pemahaman bahwa penyandang disabilitas ini memiliki etos kerja yang tinggi Kemudian tidak perlu biaya tinggi, sehingga ini tidak membebani perusahaan Atau memberi kerja selama, apa namanya, memahami keragaman disabilitas dengan cara penyesuaian akomodasi Kemudian yang lain bagi penyandang disabilitas di tempat kerja dan dengan memperhatikan peragam disabilitas Nah ini kan sangat teragam disabilitas itu Nah untuk itu belum perlu kita memberikan sanksi atau punishment terhadap perusahaan yang belum mekerjakan penyandang disabilitas Intinya kami masih melakukan edukasi dan sosialasi dan pemahaman yang lebih utuh kepada pengguna Apa namanya, pengguna atau maunya yang mempekerjakan teman-teman disabilitas Tapi kalau kita lihat dari pasal 144 ya menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada Bertambah atau berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas Tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ini Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 500 juta rupiah Nah ini kalau kita lihat dari sisi regulasi dari aturan-aturan yang kalau terjadi pelanggaran Dan di pasal 145 juga menyebutkan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi Dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak Sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Dipidana dengan dana penjara paling lama 2 tahun dan didenda paling banyak 200 juta Yang dimaksud dalam pasal 143 ini Mbak Salah satunya ini adalah menyatakan bahwa pekerjaan atau kewirausahaan dan kooperasi Untuk penyandang disabilitas itu meliputi memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat, pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi Yang kedua memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas Dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama Yang kemudian yang berikutnya adalah memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan Tidak diperhentikan karena alasan disabilitas Kemudian mendapatkan program kembali bekerja dan penempatan kerja yang hadil, proporsional dan bermartabat Dari samping itu kita juga memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karirnya Serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wira swasta Atau pengembangan kooperasi dan melalui usaha sendiri Berarti dari pemerintah Pak Dirjen kita lihat sudah sangat pengatur begitu ya Pak ya Pemerintah sudah sangat pengatur dan juga melakukan sosialisasi agar teman-teman penyandang difabel ini mendapatkan pekerjaan sesama dengan kita yang lainnya Baik terakhir Pak Dirjen mungkin bisa singkat saja Pak pemerintah melalui kemenaker apakah saat ini memiliki balai pelatihan kerja untuk kaum difabel Pak Dirjen Ya kami sebetulnya tidak melakukan disini, tapi disitu kami juga tetap melakukan pelatihan-pelatihan juga ya Artinya untuk pelatihan-pelatihan misalnya untuk kewirausahaan bagi teman-teman penyandang disabilitas Ini kami juga ada program-program yang melibatkan teman-teman disabilitas dan kami pun ada BLK Tapi ini sudah khusus gitu, tapi ini diperuntukkan juga untuk teman-teman kami yang disabilitas Nah jadi kalau khusus itu, dan ini kan ada di seluruh Indonesia nih, BLK, BLK, kita ini kan ada yang UPTP, ada UPTD Jadi prinsipnya kami sudah banyak yang kita iklibatkan Misalnya kami di Bina Penta pun di penempatan ini di khususnya, kami pun melatih untuk kebirausahaannya juga Dan kami misalnya skill-nya misalnya ada penjahit, ada kemudian IT, kemudian kita bersama dengan asosiasi Yang ditempatkan untuk pelatihan mendorong kompetensi mereka ini ditingkatkan Pada dasarnya mereka sangat mempunyai potensi yang sangat untuk bisa dikembangkan Karena dia ada kekurangan, tapi di sini sebenarnya dia punya potensi yang lebih Mempunyai kelebihan-kelebihan yang perlu kita kembangkan dari teman-teman disabilitas Ini yang kami selalu dorong dengan teman-teman di industri agar dia memahami badan dasarnya Dia ada kekurangan, tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang harus kita gali dan kita manfaatkan Untuk peningkatan produktivitas perusahaannya Atau mungkin kalau dia berusahaan, dia sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan secara berusahaan Dan dia mempunyai, kami bergerak ketemu dengan mereka, pemikiran-pemikiran mereka sebetulnya luar biasa Cuma ada satu keterbatasan Nah, ini lah yang keterbatasan ini sebetulnya tidak terus kemudian di, apa namanya Terus menjadi mereka tidak bisa dikembangkan Atau mungkin dia hanya terus menjadi, dikucilkan Ini sebetulnya tidak harus seperti itu Karena dia punya potensi yang luar biasa Yang harus kita kembangkan bersama Dan soft skill mereka luar biasa juga Kami juga melakukan pendampingan-pendampingan secara psikologi Dan untuk pengembangan-pengembangan soft skill Baik Pak Dirjen, pendampingan terus kita lakukan Tentunya kita berharap dengan upaya dilakukan oleh pemerintah Teman-teman di Fabel dapat mendapatkan pekerjaan yang layak juga Terima kasih Pak Soeharto Noh, Direktur Jenderal Pembinaan Pendapatan Trega Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Telah memberikan informasi bagaimana saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan Dan mendapatkan hak yang sama bagi teman-teman di Fabel dalam mendapatkan pekerjaan Terima kasih Bapak, selamat malam, Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bepo Pirsa, saya Jedha Pariwara Kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya Tetaplah bersama Kopir Vadiusrom Kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya Terima kasih Kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya